Rusia mengirim tim penyelamat ke Iran untuk membantu mencari helikopter Presiden Ibrahim Raisi yang jatuh. Insiden itu terjadi saat Raisi hendak meresmikan proyek pendungan di perbatasan Azerbaijan pada minggu kemarin. Dilansir Yerusalem Post, Rusia mengerahkan 50 personel penyelamat gundung profesional. Hal ini karena lokasi jatuhnya helikopter Raisi berada di pegunungan berkabut. Selain itu, Rusia juga mengirim dua pesawat canggih serta helikopter BO-105 untuk mendukung operasi pencarian. Menurut laporan Anandul Agensi, lokasi jatuhnya helikopter Raisi telah teridentifikasi. Namun operasi pencarian terkendala cuaca buruk dan kabutebal. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri menyatakan, ada dua helikopter dalam konvoy Presiden Raisi. Dua di antaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat, sedangkan satu helikopter lainnya jatuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.